Intro Halo Earth, welcome back with me And this our Bipu Jaguar And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue pengen review sedikitnya Apa yang sudah terjadi dan berubah Yang sudah kita lakukan Selama pengerjaan proses Jaguar X-Type 1 ini Oke, by the way gue ucapin banget nih Banyak terima kasih ke Kolunglung Karena kenapa? Karena Kolunglung adalah salah satu customer loyal Yang ibaratkan memberikan dan menitipkan Mobil Jaguarnya nih dari yang standar Godar Sampai akhirnya dia tuh pernah menjadi King of Jaguar Indonesia Ditambah lagi King Bipu juga Ditambah lagi pokoknya banyak banget lah tropinya Yang sudah kita capai di sejarah mobil Jaguar satu ini Namun guys, kenapa sekarang gue pengen review lagi Kita mau sedikitnya edukasi Bahwa modifikasi yang kita lakukan secara ekstrim Nah, jadi kalau udah bicara soal ekstrim nih Kemarin itu kan udah sempet menjadi ekstrim Bipu VIP GT Jaguar Tapi sekarang gue kasih tau kalian bahwa Kita ini disini kalau mau modifikasi itu Tidak yang terlalu merusak part-part Bawaan dari mobil sendiri Alias part standarnya pun juga masih banyak banget Dan tentunya Apa yang sudah kita lakukan disini Contoh kayak fender flares Alias white body Pengecetan Perakitan Blah-blah-blah Semua partnya tuh utuh Sampai akhirnya kita balikin lagi ke ukuran standarnya Dan Nggak perlu khawatir lagi Karena ini mobil dulunya udah pernah menjadi Arden Jaguar Kita balikin lagi menjadi Arden Jaguar Daily Driver lagi nih Dan tentunya guys Gue akan jelasin ke depannya Ini akan Speknya tuh seperti apa Dari segi eksterior Interior Dan tentunya kegunaan untuk dailynya tuh seperti apa Gue akan jelasin mulai dari eksterior Oke Yang pertama kalian bisa lihat Nggak kurang dan menutup-nutupi Dengan bentuknya yang sangat simple Cantik banget Elegan banget Ini kita pasangkan lagi nih Bemper bawaan X-Type Jaguarnya Dan ditambah dengan Body kit dari Arden Arden adalah salah satu Tuner dari Jaguar itu sendiri Jadi Ini udah mainan tuner banget nih guys Ditambah lagi Dulu itu kita pernah Melakukan body works Di wilayah cup mesin Cup mesin itu apa Karena ada hood fin yang kita bikinin Jadi kita langsung Sobek-sobek Dan kita potong-potong Sampai akhirnya sekarang juga Masih ditanamkan dengan Cup mesin yang customannya ini Nah lanjut lagi guys Kalau kita lihat dari segi fender Fender sendiri juga ini masih dengan Rakitan yang lama kita Tapi kita rubah secara radius dan Wide nya Alias lebarnya guys Nah disini kalau fender finnya sendiri Juga masih berfungsi Untuk membuang angin keluar dari Dalam ban Rongga ban itu keluar Dan tentunya sendiri Ini ada potongan-potongannya Jadi nanti akan gue tampilkan Semuanya secara detail Via Footage nya guys So Jangan khawatir Lanjut lagi Ini kalau bicara soal kaca spion Dulu Bekasan kontes itu Ini Jaguar sudah banyak banget Yang kombinasi Karbon Jadi karena Ini mau dipakai Daily Driven Ini tidak terlalu Mengganggu nih Karena low clearance nya Tidak mengganggu Kalau namanya spion Gak mungkin namanya Orang kesandung gara-gara spion Kayaknya gak mungkin banget guys Jadi Ini masih tetap dipasangkan Dengan Karbon nya sendiri Nah Untuk eksterial sendiri Mungkin ini adalah Cet kita Yang udah kurang lebih Kisaran 3 tahun guys Kita menggunakan Cet dari Spicehiker Kode warna yang kita ciptakan Adalah white syralik Alias putih syralik Dan Syralik nya kita kasih silver Jadi Kalau kena cahaya matahari itu Efeknya tuh kayak Krum-krum gimana gitu Dan tentunya 3 tahun masih utuh Seperti ini Adalah salah satu Eksperimen kita juga Masalah chat Jadi chat kita disini tuh Tentunya kuat Dan glowing Abis ya Seperti Slogan kita disini Shining Shimmering Splendid Glowing And Dari Oke So Kalau wilayah dari eksterior Depan sampai Tengah Tadi sampai spion Gue udah present Mungkin kita pindah aja langsung Ke wilayah samping ke belakang Let's go guys Oke guys Jadi kita Balik ke wilayah samping Nih Gue kasih tau sedikit nih Dan sedikitnya Kita pamer Apa yang udah kita kerjakan disini Masalah fender Nah Berhubung ini fender flare nya Kita custom Yang tadinya tuh Wah Pelak nya tuh emang Ring 20 Lebar 12 Bibir nya tuh Udah yang kisaran 4,5 inch Outer lift Jadi keluarnya tuh bisa Luar biasa banget Tapi balik lagi Namanya custom guys Disini Kita ini bisa Memfitingkan kaki-kaki Sehingga kita Rubah lagi Sedemikian rupa Masuknya nih Namanya Fendernya Jadi fendernya udah fit banget Dan keren banget Menurut gue Yang kita ciptain Karena ini settingannya berubah Menjadi Ring 20 Zenety guys Disini Ini velg yang bisa dibilang Bahannya tuh Forged dan ringan banget Dan tentunya Kalau ngeliat fitment Kaki-kaki yang dibeli Kolung-lung ini nih Gue bisa melihat Bahwa ini ring 20 Mitty Alias tampilan-tampilan Dewasa daily Emang bener-bener nih Jadi sekarang tuh Yang ibaratkan Si Jaguar ini Akan dipakai secara harian Oleh kolung-lung Oke Radius Udah kita bikin Alias kita Naikin Kisaran 1 cm Karena Bannya Bisa dibilang Yang tadinya tuh Karena lebar Kita tarik main fitment Itu bannya tipis Sekarang itu menjadi Ukurannya rada tebel Sampai akhirnya kita Fitting semua Dan rombak semua Sampai jadinya seperti ini Menurut kalian gimana Oke atau enggak Dan gak ketinggalan juga guys BBK AP Racing Radial Dari 6 sampai 6 6 semua guys Parah sih Jadi ini mobil yang Ibaratkan dulu tuh Emang adu-aduan Spek kontes Jadi 6 pot semua nih Depan belakang Dengan diameter Rotornya itu Depan menggunakan 395 Dan belakangnya tuh 385 Jadi udah ukuran Paling maksimal banget Untuk ring 20 Jadi kalo Untuk ring 19 Kayaknya udah Guys Dia akan ngegaruk parah Dan gak akan berfungsi Dengan maksimal gitu guys Jadi Ini sudah ditanamkan AP Racing ya Radial punya nih Bukan radial sih Ini radical Namanya Dan tentunya Dengan rotornya itu Yang modelnya J-hook Jadi kalo AP Racing tuh Ada macem-macem Ada yang drilled slot Ada yang drilled Ada yang slot biasa Tapi ini yang Tipe tertingginya Yaitu J-hook Alias Bentuknya kayak Kail pancing J Nah itu Keren sekali Dan sudah Terpasang juga Oke Dan kalo kita lihat disini Side skirtnya Erden juga udah seperti ini Jadi tampilannya seperti ini Menurut kalian Oke gak Dengan right position Gue bikin Depan belakang itu Hampir rata Depan satu jari Belakang satu setengah jari Agar ketika ada penumpang Di wilayah belakang Itu tetep rata Ketemunya satu jari rata Depan belakang Gitu guys Oke Mungkin ini kalo Di Wilayah Samping Kita langsung pindah aja Ke wilayah belakang Let's go guys Oke guys Kita udah balik lagi Ke wilayah belakang Alias bujur Jadi kita bisa lihat Bahwa disini Ada bagasi Yang agak sedikit Ngedungil Kalo kalian Biat Liat Sorry guys Sleep of the tongue Kalo kalian lihat disini Ini bagasinya tuh Udah kayak Tipe-tipe BMW Yang CSL guys Alias ada kayak Buntutnya Tapi dijadikan Satu dengan Bagasinya ini sendiri Jadi ini udah kita tanemkan Secara custom Dan Dulunya Bekasan event Alias kontes Lagi again Sampai akhirnya kita Ciptain konstruksi Ducktail yang Menyambung dengan Bagasinya Dan tentunya Finisinya karbon Jadi ini Masih ada beberapa Part perintilan-perintilan Yang masih karbon Jadi Colorwaynya Menurut gue sih Masih oke banget Dan tentunya Di wilayah belakang nih guys Kalian bisa lihat sendiri Ini adalah Add-on bawaan Arden lagi Dengan berbasic Bumper bawaan Jaguan X-Type-nya Dan tentunya Gak ketinggalan gue Akan sedikit kasih tau Apa yang Sudah berubah nih Karena tadinya tuh Mobil ini full spec Sampai akhirnya tuh Stock alias standar Jadi yang tadinya Ini mobil juga Mengikuti Banyak banget Event audio Alias SEMA Terus tuh Apa gitu Pokoknya Salah satu temen gue juga Bengkel Platinum Auto Cerbon Itu koenri ko Thank you banget Udah selalu support Unit-unit Garapan dari Earth Juga secara Per-audioan Disini Jadi Yang tadinya ini Mobil tuh penuh Dengan perdam Subwoofernya tuh Entah 13 inch Gue gak ngerti Pokoknya gede-gede banget Dan kelistrikannya Wah amazing banget Sampai udah Dapet nominasi I can Kalau gak salah Kontesnya namanya I can Kalau SEMA tuh Sampai akhirnya Ya Ini distandarkan juga Dan Utuh lagi guys Disini Jadi Bener-bener Yang ibaratkan Kita disini Boleh modifikasi Secara ekstrim Tapi Jika mobilnya Mau distandarkan Itu masih tetap terjadi Bisa Standar lagi Kalian lihat Finishingnya Masih utuh Stock Bener-bener Original stock Rapih luar dalam Konstruksi kembali Owner pun puas Kayaknya Di kolong-lung Mudah-mudahan Pakai Jadi rajin lagi Untuk Menggunakan Si Jaguar ini Dengan tampilan Daily-nya Yang menurut gue Oke banget disini Oke lanjut lagi Dan kalau yang Tadi sebelumnya Kita bikinin Custom exhaust Dan tentunya Ini mobil juga Sudah tertuning Dengan menggunakan Dust tech guys Kalau wilayah Permesinan Tapi yang tadinya Pipanya tuh Udah X X pipe tuh Sampai akhirnya Dituning Balik ke standar Lagi semua Sampai akhirnya Ujungnya cuman Di sebelah kiri guys Bukan kiri kanan ya Jadi cuman satu sisi Dan tentunya Ini akan menjadi Mobil yang sangat nyaman Bener-bener Stok harian Nah Kalau untuk interior ya Mungkin gue juga Akan buka sedikit Biar kalian lihat Nah Kalau interior sendiri guys Kalian bisa lihat Bahwa Ini mobil Sudah dilengkapi Dengan Head unit Android TV guys Ini Menurut gue sih Salah satu Ide inspirasi Yang sangat berguna Karena kalau Mobil-mobil build up Balik lagi Eropa Atau enggak mobil JDM itu Head unitnya tuh Tulisannya biasanya Entah Cina Entah Jepang Entah Kanji Entah Arab Gue gak ngerti dah Pokoknya tuh tulisannya udah gak jelas Sampai kita tuh Kayaknya gak akan bisa membaca guys Sampai akhirnya diganti Android nih Yang ibaratkan Nah ini Siapapun bisa gunakan Karena berfungsi secara Seperti HP Android kalian Samsung Atau enggak Handphone Pipo Atau enggak Advan Atau enggak Ya pokoknya Handphone-handphone yang Kalian suka gunakan Secara Android Itu udah mirip banget guys Dan tentunya Kalau interior sendiri juga Sudah dibungkus Dengan kain Leather From MB Tech Berwarna beige Dengan tentunya Ada simbol nama Inisial Dari Ownernya sendiri Yaitu YS Alias Bapak Yusuf Suryadi Kolung-lung Nama Indonesia Yaitu guys Ini Bener-bener nama legend Yang ibaratkan Salah satu orang Yang memajukan Modifikasi Cirebon Karena kenapa Dulu kita tarung tuh Barang-barang Untuk bawa nama Cirebon Kedalam dunia modifikasi mobil Sampai kontes kita tuh Udah Nasional ya guys Dan tentunya Banyak juga penghargaan Yang sudah kita petik Mungkin saat ini Waktunya Mobilnya dipensiunkan Dan disimpan Secara rapi Di garasinya Untuk dikenang Begitu sepertinya Jadi Kalau buat kalian-kalian Juga yang Pengen Tanya-tanya soal modifikasi Kak Kalau modifikasi ekstrim Katanya ngerusak Nah Gue balik lagi Ini pro dan kontra Tergantung Kita gak bisa samakan Bengkel A Dengan bengkel B Tangan saya Dengan tangan orang disini pun Aja beda Apalagi per bengkel Jadi balik lagi Yang dimana Merakitnya Dan merusaknya Alias sedikit merusak Kalau namanya modifikasi Jadi kayak Contoh yang paling sulit Dari mobil ini Adalah wilayah fender Fender Kalau udah dipengen Bener-bener 100% Ori Udah susah banget guys Tapi berhubung dulu Kita motongnya itu Kita lipat Jadi ada ukuran Standar di dalam Vendernya Nah Sekarang waktunya Distandarin Kita tinggal keluarin lagi tuh Patokan fender yang Dalamnya Sampai akhirnya Kita bisa tambah lagi Dan radius ulang Dan tinggal proses Pendempulan dan pengecetan Sampai akhirnya Seperti ini Jadi Mungkin juga ada Beberapa orang Yang kaget Melihat kondisi Jaguar X-Tab Yang begitu ekstrimnya Bipu Tadinya tuh guys Alias VIP tuh Sampai akhirnya bisa Daily sporty lagi Seperti ini Dan vendernya pun Udah bukan yang lebar Lebar lagi Alias lebih ke arah Simple Minimalis Dan rapi banget Nah Menurut kalian gimana Kalian suka gak Modifikasi Kita yang sudah lakukan Banyak banget Di Jaguar Kolunglung 1 ini Sampai akhirnya Sekarang mau dibuat Daily Driven Oke atau gak Boleh komen di bawah Dan tentunya Buat kalian-kalian Yang kepo dengan Garapan-garapan kita Yang lain Tentunya kita ada 7 Instagram Yang udah menjadi 8 Nah Ada Waktunya Kalian juga Bekerja Dan bersantai Asik Iya kan Tapi kita disini Ada airspace guys Jadi kalau kalian mau Nengokin mobil kalian Motor kalian Pengen suci mobil kalian Motor kalian Treatment Apapun yang berurusan Dengan car care Atau car modification Moto modification Moto care Kalian boleh langsung aja Datang disini Sembari menikmati Senja-senja kalian Langsung aja Add Instagramnya Add Di Underscore Earthspace Jadi langsung aja Add Dan tentunya Guys Mungkin ini gue langsung closing Karena gue gak bisa Nge-review yang Lebih dalam lagi Karena gue ngasih tau Update Terakhir soal Jaguar Kolung Lung 1 ini Udah seperti ini Dan siap Akan diantarkan Kembali ke rumah Kolung Lung Mudah-mudahan Kalian juga bisa Terhibur dan Menambah ilmu kalian Dalam modifikasi Jadi Modifikasi itu Gak melulu yang Ibaratkan mobil ekstrim Gak bisa kita Standarkan Tergantung yang Bengkelnya Seperti apa Tapi balik lagi Kalau disini Kita bisa garansikan Ke kalian bahwa Kalau kalian mau Ibaratkan Modif ekstrim Mau dibalikin standar Mudah-mudahan Terjadi lagi Seperti Jaguar Seperti ini Jadi kita bisa Pertimbangkan Dan kita build Construction nya Gak yang merusak Begitu parah Oke Mungkin gue hari ini Presen soal Daily Driven Arden Jaguar By Earth Auto Concept Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax